Untuk ketiga kalinya, artis sinetron Vanessa Angel diperiksa terkait kasus prostitusi online. Dalam sembilan jam dilakukan pemeriksaan, Vanessa didampingi kuasa hukumnya. Vanessa sendiri mengaku pasrah dan menyerahkan kasus hukumnya pada penyidik serta kuasa hukumnya. Setelah sembilan jam menjalani pemeriksaan, Vanessa Angel akhirnya keluar dari ruang penyidikan Subit Cyber di Treskrim Suspolda Jatim. Kuasa hukum menegaskan, penyidik masih membutuhkan keterangan Vanessa dalam perkara prostitusi online. Dan kemungkinan Vanessa akan dipanggil kembali untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Vanessa Angel yang tiba pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat untuk melakukan wajib lapor, akhirnya menjalani pemeriksaan lanjutan. Di ruang terpisah, tersangka Muncikari juga menjalani pemeriksaan di Gedung Subit Cyber di Treskrim Suspolda Jatim. Vanessa tak mematah jika sembilan jam di dalam ruangan Subit Cyber di Treskrim Suspolda Jatim untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ditampingi kuasa hukumnya. Milano kuasa hukum Vanessa menegaskan bahwa pengambilan keterangan Vanessa oleh penyidik masih belum tuntas. Vanessa akan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan, namun kuasa hukum belum menjelaskan kapan waktunya. Ya tadi saya sudah diperiksa dan selebihnya saya secara langsung menjelaskan dan saya selebihnya menyerahkan ke tim kuasa hukum saya. Tadi diperlakukan dengan baik ya. Terima kasih sama Polda Jatimur, pokoknya hari ini pemeriksaan lancar. Terus kita diterima dan diperlakukan dengan baik sekali. Doanya aja mudah-mudahan ini cepat selesai lah. Usia menjalani pemeriksaan, Vanessa langsung meninggalkan Polda Jatim pada pukul 19. Sementara itu Vanessa masih harus menjalani kewajibannya untuk melakukan wajib lapor pekan depan.